mengenai arah dari industri infrastruktur dan juga pembangunan-pembangunan lainnya yang masif di pemerintahan Prabowo-Subianto. Kita ketahui pada saat pemerintahan Jokowi-Dodo selama 10 tahun infrastruktur menjadi salah satu program prioritas yang begitu dikerahkan. Menurut Anda bagaimana visi pemerintahan Prabowo terkait pembangunan infrastruktur di kepemimpinannya? Dan apakah menurut Anda ada perubahan prioritas dibandingkan pemerintahan sebelumnya? Keberlanjutan apa yang telah dilakukan oleh Presiden kita yang lalu Pak Jokowi, luar biasa. Banyak hal-hal infrastruktur menyambungkan beberapa daerah, memastikan semua infrastruktur itu akan lebih mudah sehingga connecting antar daerah, begitunya masalah angkat-angkut juga, distribusi logistik akan lebih mudah juga. Terutama tentunya dalam hal terkait pembangunan IKN yang menjadi prioritas untuk keberlanjutan ini. Saya kira keberlanjutan ini perlu dilakukan karena hal ini menjadi satu sorotan tingkat keberhasilan bangsa Indonesia dalam bagaimana melakukan pergeseran Ibu Kota menjadi satu hal yang sangat penting. Tentunya komitmen apa yang disampaikan dalam kampanye Pak Perbowo tentunya dan Pak Gibran itu merupakan hal-hal yang perlu dilanjuti dalam komitmennya dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur. Tentunya banyak hal lain yang kami lihat ya, terutama bagaimana Trans Sumatera sudah mulai tersambung dari Aceh ya beberapa walaupun ada beberapa connecting daerah-daerah yang masih tinggal menyambungkan saja. Begitu juga di Trans Kalimantan juga terkait dengan infrastruktur luar biasa, sudah mulai berjalan ya. Saya kira ini juga berjalan juga di Sulawesi. Itu yang terkait dengan infrastruktur, terkait dengan hal-hal lain, terkait dengan tumbuhnya perkotaan baru ya, terkait dengan industri-industri baru ini perlu didorong juga. Terutama di Jawa, mungkin juga di daerah Jawa Tengah ya, daerah kendal menjadi tempat pusat industri. Nah, keterlibatan beberapa sektor swasta ya, harus juga bersinergi terhadap rancang bangun kota daerah yang merupakan bagian-bagian yang mendorong adanya indorisasi terhadap pembangunan di beberapa tempat. Saya kira ini merupakan hal positif yang harus dijaga keberlanjutannya. Tentunya kita paham juga beberapa anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah di tahun 2024, kalau tidak salah hampir 400 lebih ya, 400 triliun lebih ya. Di tahun 2025 ini saya pernah membaca hampir 400 triliun juga ya, artinya mendekati ya, hampir sama. Tentunya ini merupakan bagian-bagian pokok dalam bagaimana menjaga infrastruktur ini tetap konsisten, menjadi satu upaya mendorong adanya satu pertumbuhan ya, pertumbuhan sebagai stimulus di dalam perekonomian kita untuk lebih baik lagi. Tentunya di pasar global yang begitu sangat cepat ya, tentunya dibutuhkan, komitmen dibutuhkan, sumber daya terutama kompetensi, para insan dari konstruksi adalah menjaga kualitas pembangunan, menjaga satu komitmen tentang keselamatan juga menjadi pokok pikiran kita juga. Sehingga dipastikan apa yang dibangun itu merupakan sesuai dengan spesifikasi terhadap rancang bangun atau spek dari proyek yang akan dilakukan. Dan begitu juga sorotan terhadap ketiganya menjadi satu upaya bagaimana menjaga keselamatan dalam bekerja juga. Demikian pendapat kami. Baik, terima kasih banyak Pak Hartoni atas tanggapannya. Lalu kira-kira menurut Anda ke depannya dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sektor mana saja yang harus menjadi fokus dalam pengembangan-pengembangan infrastruktur ke depan? Adakah sektor tertentu yang harusnya menjadi salah satu tujuan dan prioritas? Seperti yang kita juga sempat dengar dari paparan pidato presiden pertama kalinya pada tanggal 20 Oktober, sepertinya Pak Prabowo Subianto dalam kepemkinannya dari segi ekonomi banyak menitikberatkan terhadap kemerataan, kesejahteraan. Apakah ini artinya pembangunan infrastruktur akan lebih diadakan di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan lain-lainnya? Ataukah juga mungkin pembangunan-pembangunan infrastruktur akan lebih dialokasikan kepada infrastruktur yang akan dapat memiliki manfaat untuk masalahan orang banyak, seperti bendungan, ataupun misalnya jalan-jalan di desa terpencil, sekolah, dan yang lain-lainnya? Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau saya pernah membaca juga, pertemuan terhadap perumahan juga menjadi prioritas utama ya, karena memastikan bagaimana kita memiliki standarisasi terhadap pemukiman ya, maka tentunya di kementerian ini dipisah sekali tentang perumahan ya, tadinya sebelumnya PUPR dan dibagi menjadi satu kementerian perumahan, artinya ada fokus pemerintah bagaimana memastikan kesejahteraan rakyatnya untuk memiliki rumah. Begitu juga terhadap bangunan gedung-gedung ya, sekolah juga menjadi prioritasnya ya, dengan menggulirkan dana makan gratis, artinya ada upaya bagaimana menjambut tahun Indonesia emas di 2045 menjadi satu hal yang perlu disiapkan dari sekarang. Tentunya kecerdasan, tentunya kepastian terhadap kelayakan tempat-tempat sekolah terhadap bangsa rakyat kita menjadi satu upaya bagaimana memastikan hal ini menjadi satu pokok dalam program-programnya. Tentunya begitu juga terhadap konektin terhadap transportasi ya. Transportasi ini tentunya menjadi upaya bagaimana biaya-biaya ini menjadi lebih murah ya. Kalau kita lihat kota-kota besar sudah terkonektinnya ini, sehingga tidak, artinya tidak sendiri-sendiri kita membawa mobil ya. Tetapi ada satu tempat yang bisa menyambungkan kita dengan tempat-tempatnya lain, dengan biaya rendah. Nah ini saya kira menjadi satu perlu dipikirkan oleh pemerintah ya, bagaimana infrastruktur ini bisa melakukan integrasi ya, terintegrasi dengan transportasi lainnya. Maka tentunya hal-hal seperti ini menjadi satu bagian penting dalam mengedepankan infrastruktur ini. Tadi saya sepakat ya beberapa hal-hal penting untuk kemasalahan terkait dengan bendungan. Di penelitian Jokowi sudah luar biasa dibangun. Bagaimana sawah-sawah yang dijamin tentang airnya, sehingga pengelolaan air sawah di dalam infrastruktur sehari-hari mereka bekerja, ada jaminan ketersediaan yang konsisten ya. Ini dalam upaya bagaimana menjaga pertumbuhan terhadap pertanian ya. Ini saya kira juga merupakan bagian yang perlu ditindaklanjuti. Tentunya munculnya daerah-daerah baru, munculnya wilayah-wilayah menjadi perkotaan baru, dan perkotaan baru muncul menjadi perkotaan modern. Ini merupakan kota-kota setelit yang memang perlu diperhatikan juga di dalam bagaimana mengatasi masalah-masalah ekses terhadap pembangunan perekonomian ini. Tentunya kepadatan, tentunya pemukiman menjadi satu prioritas utama. Saya kira ini perlu kita apresiasi kalau memang mempunyai komitmen terhadap pertumbuhan di bidang perumahan ya. Tentunya lagi selain perumahan, tentunya di bidang infrastruktur terutama. Demikian.